selamat menikmati wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'd yang kami hormati ibu wakil bubati burbalingga yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah azawajal bapak camat kalimanah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bapak kapalsek kalimanah hafidhahullah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah azawajal dan sekenap unsur musbika jama'ah putra putri bapak bapak dan ibu ibu yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan puja dan menjadi syukur kadirat Allah tabarakah wa ta'ala pada kesempatan siang yang cerah aja sumuk lah siang yang cerah ini kita bisa menghadiri pengajian yang sebenarnya kalau menurut saya itu siang adalah waktu yang ideal untuk istirahat makanya ketika panitia menyampaikan usat pengajiannya siang-siang wah apa ya kira-kira pada hadir ya memang kulturnya di pasar seperti itu oh ya wis pre-maning karena kalau pagi-pagi nanti gak ada yang hadir malah pada pada jualan sore-sore habis kukut makanya paling pas malah habis duhur kita berharap semoga pengajian kita di dalamnya kita dikaruni ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junyungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam kepada para sahabatnya keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga ada akhir nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati kalau jenengan ditanya Allah itu sayang sama kita apa enggak jawabannya apa jawabannya sayang yakin yakin banget pinten persen orang rongatus yakin seratus persen seratus persen berarti tidak ada keraguan enggak ada ragunya tidak ada alhamdulillah saya akan bertanya dengan sebuah pertanyaan dan kalau seandainya pertanyaan ini panjang dengan jawab maka saya akan menanyakan seratus persen tadi berkurang atau tidak panjenengan pernah berdoa sama Allah pernah apa sering sering tiap hari diantara doa-doa yang jenengan panjatkan kepada Allah ada enggak yang tidak dikabulkan enggak ada oh ada ada apa banyak banyak ada yang banyak ada yang ada berarti ada yang doanya sering enggak dikabulkan dan ada orang yang doanya sering tidak dikabulkan ketika panjenengan doanya tidak dikabulkan sama Allah doa apa yang enggak dikabulkan katanya tadi banyak mestikan masih ada yang ingat apa yang enggak dikabulkan sama Allah apa peneran dia utang sampai sekarang masih punya utang masalah ada yang lain apa itu pengen jadi presiden gitu ya keduran teman ada yang lain pengen punya mobil pengen jadi orang kaya pengen duit toko dewek jamaah agar geser ke sebelah selatan selatan sini oh sini gimana ini ini agak geser ke sini ini masih ada yang kosong geser geser rapet kan anget anget apa sumuk ya biar yang baru datang ada tempatnya nanti kan kalau sempit kayak gini kan sama pak bupati atau buwakil kan akan diperluas insyaallah amin ya gue kan kalau sempit kayak gini ketahuan kan oh ternyata masjidnya masih kurang omber buktinya masih bikin apa teratak sampai mana sih tadi doa yang belum dikabulkan ada yang minta jadi presiden ternyata belum ada yang minta mobil ada yang minta rumah ternyata sampai sekarang masih terus jadi kontraktor setelah kita mengingat ternyata banyak diantara doa-doa kita yang belum dikabulkan sama Allah masihkah jenengan yakin bahwa Allah itu sayang sama jenengan masih 100% dan kurang subhanallah temenan ini benar ini benar sampai ke hati atau cuma dihulisan masya Allah alhamdulillah kenapa panjengan tidak kurang keyakinannya kepada Allah bahwa Allah itu sayang sama kita walaupun banyak doa kita belum dan tidak dikabulkan sama Allah apa alasan jenengan Allah masya Allah berarti ketika kita berdoa belum dikabulkan bisa jadi itu yang yang terbaik masya Allah bagus ada yang lain alasannya ya Allah baik baik saya tahu judulnya itu judulnya macam Allah baik banget tapi dari mana kok kita tidak kurang keyakinan kita tentang sayangnya sama Allah sayangnya Allah sama kita tetap kita yakin 100% padahal kita punya doa jarang dikabulkan atau mungkin banyak diantara doa kita tidak dikabulkan sama Allah alasannya banyak tapi hari ini kita akan bahas tiga saja berapa tiga saja tiga banyak enggak banyak enggak banyak enggak banyak lah tiga tok loh kalau ngaji sama saya enggak usah banyak-banyak jadi kalau alasannya dua belas wah gue tak kesuaiin alasannya berapa tiga mungkin ada alasan yang lain cuman yang akan saya sampaikan hari ini tiga alasan kenapa kita tetap yakin bahwa Allah itu sayang sama kita walaupun apa doa-doa kita masih ada yang belum digabulkan sama Allah satu yang bawa pulpen ditulis yang enggak bawa pulpen ditulis seneng ditulis disini yang pertama ukuran sayang apa ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih apa yang pertama ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih maksudnya kepada ustad maksudnya bahwa ketika Allah tidak ngasih kepada kita kita minta kepada Allah dan sama Allah tidak dikasih itu belum tentu Allah tidak sayang saya ulangi ketika kita minta sama Allah kemudian ternyata permintaan kita sama Allah belum dikabulkan itu belum tentu bahwa Allah itu benci sama kita penjenengan punya anak punya pernah enggak jenengan putrani minta sesuatu sama jenengan enggak jenengan kasih pernah sering contohnya enggak pas lagi itul fitri menjelang itul fitri minta duit untuk beli mercon jenengan kasih apakah ketika jenengan tidak kasih permintaan anak itu berarti jenengan benci sama anak justru karena sayang justru karena kita sayang sama anak kita permintaan dia tidak kita kabulkan contoh yang lain anak kita minta duit ketika ditanya buat apa anak duitnya getumbas rokok dikasih enggak enggak bapak es jaluk itu namanya standar ganda roli roli sisan roli ya haja jadi ketika kita enggak memberi sesuatu kepada anak kita karena kita tahu bahwa hal tersebut akan merusak anak kita justru itu tandanya kita sayang sama anak kita Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengajukan doa-doa kepadanya Allah itu mahatau mana yang terbaik untuk kita makanya makanya kalau kita sudah berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian doa kita belum juga dikabulkan jangan sekali-kali bersu'udhan kenapa su'udhan berburuk sangka kepada siapa kepada Allah su'udhan sama manusia boleh enggak apalagi sama Allah sama manusia saja kita enggak boleh su'udhan apalagi sama Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika kita punya doa doa ini sudah kita panjatkan lama sama Allah ternyata belum dikabulkan jangan sekali-kali timbul perasangka buruk di dalam hati kita wah Allah ini sudah lupa Allah ini sudah tidak sayang masak saya mulai dari mbah buyut mbah saya bapak saya saya anak saya cucu saya minta sama Allah supaya jadi orang kaya ternyata dari dulu sampai sekarang tetap miskin kan ada sebagian orang mulai dari buyute nganti nganti cicite kere terus padahal sudah berdoa coba mulai dari buyut sampai cicit kira-kira berapa tahun itu doanya puluhan ratusan tahun kenapa kok gak juga dikabulkan mungkin sekali kita ini ketika dikabulkan jadi orang kaya bisa jadi malah kita lupa kepada Allah subhanahu ada 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 pas kere rajin sholat pas sugie kelalin sholat kata banyak bukan ada tapi banyak Masya Allah pas masih dorong gerobak kemana-mana jualan bakso keliling Masya Allah urungan dan wis mampir Masjid itu ketika masih dorong sama Allah diuji sama Allah diuji dibikin baksonya ini laris manis akhirnya dia pikir wah naik keliling ini akan mengeluarkan energi lebih besar saya sudah punya langganan lah aku Arab nyewa kios dan dia masih mikir kios kudu perak mesjid akhirnya betul dia buka kios dekat masjid masih ada kebiasaan baik dia menjelang adhan sudah kemana ke mesjid ditinggal itu kiosnya setelah itu ternyata Allah uji lagi kiosnya ini lama-lama tidak muat karena saking banyaknya pembelinya akhirnya dia mulai mikir kios yang lebih besar lagi dia cari kios yang lebih besar ternyata adanya mandan atau sekang mesjid lah pria maning kita kan perlu mengembangkan bisnis usaha akhirnya mulai menjauh dari mesjid walaupun masih ke mesjid cuman mandan telat-telat nek wingi urung adhan wis mangkat siki mangkate nunggoni komat mulai mulai masbuk itu ketinggalan takbiratul ihram ngesuk ketinggalan serok ngesuk mulai jadi imam imam apa imam masbuk ternyata sama Allah diuji lagi kias yang sudah lebih besar tadi ternyata tambah rame dan semakin rame semakin rame akhirnya dia berpikir saya harus beli tanah yang luas saya bangun sendiri yang lebih lebar lagi dan semakin jauh dari mana mesjid mulai dia berpikir temen sekang mesjid kayaknya sholat malah kepenak akhirnya mulai sholatnya di mana di kiosnya lama-lama ketika dia lagi sholat ada orang datang kan ada sebagian orang seperti itu jadi kalau sebagian orang ada orang punya warung katakanlah warung nasi goreng misalnya kalau yang bikin itu bukan dia pelanggannya enggak 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 jere beda rasanya beda masakan jere apa tangan tangannya beda rasanya beda padahal bumbunya pada akhirnya mulai dia pikir anaknya sholat anak pelanggan orang sidrat tuku ya rugi akhirnya waktu sholat pun dia tabrak begitulah ada sebagian orang yang memang sama Allah doanya itu enggak dikabulkan karena Allah sayang sama dia Allah tahu bahwa orang ini kalau doanya dikabulkan malah akan berakibat buruk kepada ibadah yang dia lakukan di dalam kesehariannya ini jawaban yang pertama apa jawaban yang pertama ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih berarti belum tentu kalau kita minta enggak dikasih itu tandanya Allah benci sama kita itu belum tentu dan ingat kebalikannya kalau Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kepada kita belum tentu itu tandanya Allah sayang sama kita ada sebagian orang salah faham dikiranya kalau Allah sayang itu mesti ngasih apa yang kita minta belum tentu ada sebagian orang dikasih 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 tapi Allah enggak sayang sama dia contoh nih wanten apa buatan wong sukih tapi buatan sholat wanten apa buatan niku memberi rizki masalah yang ngasih rizki orang itu siapa Allah orang sholat diberi rizki yakin 100% ya iyalah kalau bukan Allah siapa yang yang ngasih Allah itu ketika memberi hujan apa beda misalnya ada hujan oke wong sholat hujan orang sholat terus hujan enggak Allah subhanahu wa ta'ala kalau masalah duniawi sering Allah itu tidak membeda membedakan antara satu orang dengan orang yang lain dan Allah memberi ukurannya tidak mesti orang ini bertakwa ini tidak enggak kadang-kadang ada orang yang tidak bertakwa tetap dikasih sama Allah biar apa itu biar apa bentambah atau dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati kalau kita banyak maksiat kok tubuh kita sehat rejeki kita lancar hati-hati apa hati-hati kalau kita jarang sholat kalau kita sering maksiat kok rejeki ini tetap lancar kalau kita sering pergi ke dukun enggak apa gue ben dagangannya laris temeriki nampak si wantan wantan katanya mau temeriki enggak subhanallah bahwa ibu kami hormati saya punya jamaah pengajian dia punya istri jualan gorengan di sebuah sekolahan dan gorengan jualan istri jamaah pengajian saya itu laris banget di sekolah itu ada yang jualan gorengan selain dia tapi orang laris padahal temannya istri jamaah saya tadi itu bolak balik mengdukun tapi tetap bayi orang laris orang payu akhirnya dia tanya sama istri jamaah pengajian saya bu jenengkan bisa laris temen jenengkan mengdukun ya orang aku biasa ngaji waktu sholat 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 ngaji ngaji jenengkan dagangannya bisa laris jenengkan kenapa orang laris ya bu ya aku jaruk ya mengdukun mis rajin lo rajin kok mengdukun terus apa kata istri jamaah pengajian saya kebo ya jenengkan kue sembarang gorengan wingi digoreng maning ya sembarang gorengan wingi digoreng maning maksudnya anu gorengan ora payu wingi terus digoreng maning jenengkan dol walaupun jenengkan mengdukun nganti butak ora payu bu berarti masalahnya masalah apa masalah masalah rasa jadi kenapa gorengan ini laris karena rasanya enak lawang gorengan wingi digoreng maning walaupun mengdukun nganti buta kayak orang orang payu jadi kalau misalnya kita kemudian masih suka pergi ke dukun masih jarang sholat kok kemudian rezeki kita tetap lancar hati-hati itu yang namanya istidroj istidroj bahasa jawa anu dilulu dilulusi dilulur terus dicorakan sengaja Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia banyak-banyak di dunia supaya nanti pada hari kiamat tidak kebagian jatah di akhirat panjang kan pengen jatah di dunia apa di akhirat ya iya kiamat pengennya dunia akhirat enggak ne kon milih salah sisi milih pun di akhirat kenang apa lebih akeh teng akhirat nyiku langkung katah nopong gue ustad nih rasulullah s.a.w menghentikan innalillahi mi'atah rahmat Allah itu punya seratus rahmat rahmat ini artinya kasih saya Allah punya berapa kasih saya seratus anzala minha wahidatan fid dunia dari seratus rahmat itu yang Allah turunkan di dunia itu cuma berapa satu kurpintan satu rahmat Allah itu dunia seisi dunia seisi dunia lemah apa emas perak terus mobil apa panganan minuman minuman semua yang ada di dunia ini cuma satu persen dan yang satu persen ini dibagi untuk manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat pintan 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 iku akeh banget berarti njenengan kebagian pintan tentunya 0 koma bun oleh pirakwe 0 koma 0 0 0 0 0 0 sekang 1 persen nah yang disimpan 99 persen itu untuk siapa yang 99 persen itu disimpan oleh Allah buat siapa buat orang orang yang beriman nanti di surganya semoga kita termasuk golongan tersebut maka jangan sampai gara-gara sing 0 koma 0 0 0 0 0 1 dari 1 persen itu gara-gara ngoyok sing kue sing sangang puluh sanga orauleh rugi besar ini jawaban yang pertama jadi kita tetap yakin Allah itu baik dan sayang sama kita walaupun doa kita belum dikabulkan alasan yang pertama apa ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih jawaban yang kedua jawaban yang kedua ini butuh agak mikir tidak apa-apa ya mikir sebentar ya awan-awan mikir jadi orang kepenang ya mikir sebentar ya saya ajak jenengan untuk berpikir kita punya doa belum dikabulkan sama Allah kira-kira ada berapa doa kita yang belum dikabulkan sama Allah sepuluh 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 lebih orang puluh banyak orang itu saking ngakel ya katakanlah sepuluh ya sudah bukan sepuluh saya tanya hari ini panjenengan hari ini berdoa sama Allah belum dikabulkan lima sampai lima lima doa belum dikabulkan sama Allah enggak satu mungkin satu belum dikabulkan berarti kita punya satu doa belum dikabulkan sama Allah pertanyaan saya antara doa yang belum dikabulkan sama Allah dengan pemberian Allah kepada kita tanpa kita minta saya ulangi antara permintaan kita kepada Allah yang belum Allah kasih dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta lebih banyak mana saya ulangi anu awan-awan ini panjang mikirnya mantan saya ulangi antara doa kita yang belum dikabulkan sama Allah jaluk anu-anu anu-anu sama Allah belum dikasih dengan yang Allah kasih kepada kita tanpa kita minta kepada Allah banyak mana lebih banyak yang Allah berikan tanpa kita minta ini jawaban yang kedua antara doa yang belum dikabulkan dengan nikmat yang Allah beri tanpa kita minta lebih banyak yang kedua yang kedua maksudnya apa nikmat yang tanpa kita minta saya ulangi antara doa yang belum dikabulkan sama Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta lebih banyak yang kedua yang kedua itu maksudnya yang Allah berikan tanpa kita minta contohnya apa contohnya apa bisa ampekan panjirkan sakit bisa bernafas sekarang tempatnya 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 tembuk temkuburan coba panjenengan bisa bernafas hari ini ada enggak diantara kita yang tadi pagi habis doa bangun tidur bangun tidur baca doa apa doanya bangun tidur Alhamdulillah 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 Ahyana Ba'dama Amatana Wa'ilaihin Nusyur ketahuan apal kapeh ya tapi wawah enjing maos Alhamdulillah setelah kita membaca doa ini ada enggak diantara kita yang tadi pagi Ya Allah Ya Allah Ya Allah izinkan hari ini saya bisa bernafas Ya Allah aku pengen ampekan di neki Wanten Wanten saya sudah sampaikan pertanyaan ini di sekian belas pengajian dihadapan ratusan ribuan jamaah sampai sekarang ini belum ada yang angkat tangan termasuk si ngomong tadi pagi kita kan enggak minta nafas sama Allah tapi dikasih enggak sama Allah dikasih padahal kita enggak minta dikasih sama Allah nafas tersebut mahal mana sih antara nafas dengan kita minta tadi sepeda pada nih minta motor mahal mana mahal nafas kita punya kaki tadi pagi kita minta enggak sama Allah supaya kakinya bisa jalan minta enggak enggak bisa jalan enggak buktinya gotul gotul enggak maka orang-orang yang katanya Allah enggak sayang Allah sudah lupa saya minta dari dulu motor Singman dan Apik Sing gede motor apa gue no fiction apa kawit mien saya minta sama Allah motor enggak juga dikasih kasih akhirnya motor yang menghenti suaranya otok saya tanya sama jenengan jenengan sampai meyakini Allah tidak sayang gara-gara minta motor enggak dikasih saya tanya jenengan itu dikasih kaki sama Allah mahal mana antara kaki dengan apa dengan motor panjenengan mau dikasih motor cukup cukup siji mau ya ya mau manusia itu aneh bapak ibu yang kami hormati pas urung saking ya Allah nyongkapan bisa melaku maning itu kan lucu kan bian bisa melaku pengen sepeda which way sepeda pengen motor which way motor pengen mobil which way mobil pengen melaku maning itulah manusia jadi Allah berikan kepada kita begitu banyak ni'mat tanpa kita minta tangan Allah kasih sama kita jari-jari ini bisa digerakkan padahal kalau satu saja gak bisa digerakkan misalnya jentik ini tau-tau bangun tidur bisa kaku kurang bisa digerakkan susah gak padahal cuma satu kenapa apa susahnya jentik ini ya ketika jentik ini gak berfungsi apa susahnya orang ngupil susah nama coba sekarang menurut jenengkan ngupil itu nikmat atau bukan tapi aja sembarangan ngupil mana nikmat bayangkan ya kita ini cuma dengan satu jari saja kita bisa meyakini betapa besarnya nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ada seorang ahli ibadah diceritakan ada seorang ahli ibadah solatnya tekun banget awan puasa bengi tahajud awan puasa bengi tahajud awan puasa bengi tahajud mulai enam menganti tua ibadah rajin banget suatu saat ketika sudah kakek-kakek dia jatuh salah satu uratnya salah satu urat yang ada di kakinya itu apa ya istilahnya gue kecetit dan larane pol akhirnya dia berdoa sama ya Allah aku ini sudah beribadah berpuluh-puluh tahun kepadamu siang malam aku beribadah siang puasa malam tahajud katus teng periki ya masya Allah alhamdulillah ya ya Allah saya ini sudah beribadah sedemikian tekun kepadamu kenapa engkau uji aku dengan ujian yang sangat berat ini padahal kur kecetit urat siji tapi pancanya kecetit larane pol setelah dia mengeluh seperti itu terdengar jawaban ya terdengar jawaban wahai fulan ibadahmu selama puluhan tahun itu untuk membayar nikmat urat siji urung cukup apa ibadah puluhan tahun gombayar apa urat sehat siji urung cukup padahal di tubuh kita ada berapa urat banyak banget urat yang ada di tubuh kita makanya sebesar apapun ibadah yang kita lakukan itu belum akan sepadan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita coba sekarang ya antara ibadah yang kita kerjakan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak sebanding ya makanya jawaban yang kedua apa tadi antara doa yang belum dikabulkan dengan apa tadi nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta lebih banyak mana lebih banyak yang Allah berikan tanpa kita minta tadi kita bicara masalah mata masalah kaki masalah urat itu yang kelihatan yang belum kelihatan di perut lebih banyak contohnya jantung jantung kerjanya berat berat ginjal panjang ngertes ginjal ginjal ini pegawai ini ginjal ini pegawai ini meresiki darah jadi darah kita itu sering kemasukan racun apalagi di zaman kita apa-apa racun beras ini pesticida buah lilin terus apa malih sayuran pesticida apa malih daging apa formalin apa mening ya banyu banyu kaporit terus apa mening udara udara apa polusi kenalpot ya asap kenalpot itu semuanya masuk ke tubuh kita campur sama darah kita tugasnya ginjal gue meresiki ketih ben bersih lagi kerjanya ginjal pintan jam 24 jam ping ya tergantung umurnya jeneng yang jeneng pengen pintan ini umurnya sewidak tahun berarti 24 jam ping telung atus sewidak ping sewidak pintan ya paling pendak jawab matematika kayak gue tapi kok aja marahi bocah kok jawab kayak gue kok bijini nol 24 jam kali 360 hari kali 60 tahun itu tugasnya ginjal berarti ginjal ini ku kuat kuat tepul coba panjenengan cari mesin pompa air sanyo sing paling larang sing regane pira paling larang sanyo ya padane anak padane yang padane anak sanyo regane 100 juta padane kemudian jendengan urupkan 24 jam sebulan penuh apa sih yang terjadi jebol jebol padahal cuma 24 jam kali satu bulan ginjal kita mulai dari lahir sampai kita mati bekerja berarti ginjal larang larang banget kalau panjengan pengen tahu mahalnya ginjal tanya sama orang yang sudah mengalami gagal ginjal harus cuci darah cuci darah ini apa ya darah dikumbah cuci darah tapi bukan dengan ginjal pakai ginjal bikin dok dokter ginjalnya sepira good caranya itu dimasukkan jarum ke salah satu dari tubuh kita kemudian dari selang itu disedot darah kita dikumbah dengan ginjal bikinan manusia wis bersih dilepokakan maning berapa jam enam jam orang liobah enam jam harus tiduran sampai selesai itu dan itu berapa kali ustad dua kali dalam seminggu singwis parah tiga kali dalam seminggu bayar apa gratis bayar sekali cuci darah sekitar tiga dua juta dua sampai tiga juta bahkan ada yang empat juta saban minggu ngetokakan duit pirak delapan juta pengen uri pirang tahun maning pengen tambah suwe berarti duitnya tambah selama ini ginjal kita ini kita bayar atau tidak gratis pernah gak njenengan minta sama Allah ya Allah muga-muga ginjalku esikanggo dinagih wantan wabudan gak tapi dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala namun sebu panjenengan bisa buang air kecil nikmat wabudan nikmat tapi jarang diantara kita yang mensyukuri nikmat tersebut ada seorang kakek-kakek suatu saat dia gak bisa pipis gak bisa pipis rasanya ora karu-karuan karena gak bisa pipis dan sudah berhari-hari rasanya sakit akhirnya dia KO pergi ke dokter ternyata kata dokter pak nikki kedah di operasi nikki kedah di operasi pak dia mwt nopo-nopo asing penting kalau sakit pipis malih akhirnya betul di operasi begitu selesai operasi beberapa hari rasanya mak dur apa nikmat pol sudah sehat tahu-tahu saatnya pulang datang nopo datang apa nota tagihan begitu ngeliat angka-angka-angka terakhir total sekian nangis itu mbah-mbah nangis air matanya banyak keluar mbah-mbah itu kemudian nangis terus gak ngomong apa-apa dokternya kan kasian akhirnya dokternya bilang sama mbah-mbah tadi mbah pak jenengan artonnya kurang kalau kurang nanti bisa saya kasih diskon jadi gak usah nangis yang penting jenengan sudah sehat apa kata mbah tadi pak dokter saya ini nangis bukan karena ngeliat angka dan saya gak bisa bayar saya alhamdulillah ada uang tapi saya nangis itu karena terharu berarti selama ini saya pipis satu kali pipis itu harganya segini saya gak tahu saya berapa angkanya mungkin 15 juta berarti sekali pipis saya seharusnya bayar 15 juta padahal setiap hari pagi siang sore malam saya pipis dari itu semuanya apa itu nikmat islam dan iman nikmat dan rata-rata yang hadir disini itu agamanya islam tanpa minta kepada Allah lahir langsung islam berarti itu kan karunia semata-mata dari Allah kita dilahirkan di keluarga yang muslim dan agama kita islam ini dan iman yang kita miliki jauh lebih mahal daripada dunia seisinya bagaimana tidak mahal lawong salah satu ibadah di dalam agama kita solat apa kobliyah subuh itu saja lebih mahal daripada dunia seisinya kata Rasul salallahu waliwasallam rokatal fajri khairun mina dunia wa mafiha solat sunah fajar solat sunah fajar itu maksudnya kobliyah itu lebih mahal daripada dunia seisi padahal cuma ya cuma dalam tanda kutip dua rokaat kobliyah subuh apa maning solat subuh solat sunah kobliyah subuh beluwi larang daripada dunia seisinya apa maning solat subuh sing wajib nopo malih solat duhur maghrib isyak subuh ketambahan karo iman yang lainnya lebih mahal dan ini tidak kita minta kepada Allah Allah kasihkan kepada kita gimana yakin Allah sayang sama kita yakin 100% tambah ialah terus kawit mau saya bicara masa gak tambah-tambah 200% gitu ya sudah ini jawaban yang berapa dua kita ulangi yang pertama apa tadi ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih yang kedua antara doa yang belum dikabulkan dengan nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta lebih banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta yang ketiga yang terakhir pengajian memang sengaja saya itu kalau pengajian itu ada yang penting yang penting yang penting nyantol terus diamalkan bisa orang nyantol orang diamalkan yang penting yang penting bisa diamalkan Ustaz kurang Ustaz ini kurang yang merupakan radio radio 102,2 FM apa radio ini Insani 122,2 FM Insya Allah tengpasar segamas nyaut anu perak sekang gedung wuluh radio apa in Insani ini dua yang ketiga yang terakhir yang Allah berikan kepada kita banyak yang Allah berikan kepada kita banyak yang Allah minta dari kita sedikit apa yang ketiga yang Allah berikan kepada kita banyak yang Allah minta dari kita sedikit ini sayang sayang kalau manusia kan orang kayak gue naik manusia ngeway ini seditik nyaluk oke contohnya apa contohnya pekerja ya gajinya 400 sewu kerjanya abut banget ya misal contoh pembantu rumah rumah tangga pembantu rumah tangga kadang-kadang gajinya 400 ribu kerjanya kawit jam pira jam itu nganti jam papatsah bendina gajinya sebulan 400 sewu ngawain seditik jaluknya oke itu manusia kalau Allah beda kalau Allah ngasih kita banyak mintanya sedikit contohnya apa sholat sehari kita dikasih berapa jam sama Allah 24 jam kita disuruh sholat berapa jam panjang kan sekali sholat pintan menit pintan 5 menit tambah didik karok kanca ya tambah karok zikire wirite kobliya bakdiya 10 menit 10 menit 10 ping 5 pintan second second menit dipepekakan dari sejam padanya ya Allah kasih kita 24 jam Allah minta dari kita berapa sejam kira-kira kira-kira sing diwayi 4 jam dijaluki sejam orang dalam ngewayi orang cocoknya orang apa dia pelit kebangetan orang pelit kebangetan kita ini sudah dikasih 24 jam sama Allah Allah cuma minta waktunya zuhur goleh dagangan mandek disit pada pada memecit sholat subuhan saya kadang-kadang Masya Allah terkagum-kagum dengan sebagian orang yang jam 2 pagi sudah berangkat di dalam hati saya kayak ini tahajudnya rajin banget ujarku tapi ternyata ada di antara mereka jangankan tahajud nembetangi ucek-ucek urung sempat rahup bisa mengkat apa pasar nong pasar gue si pada apa ya usah kan orang wajib ya ya sabuannya sabuannya ketika kita berangkat jam 2 pagi ke pasar karena memang saat itu kulakannya di pasar jam segitu coba ketika masuk waktu subuh apakah kita berhenti sebentar untuk sholat berhenti apa button wanten sing mandek wanten sing button kata sing putih nah gue ya syukur nik nikmat Allah kasih kita banyak kenapa kita tidak mau memberikan yang diminta oleh Allah padahal cuma sedikit dan yang sedikit ini kalau enggak kita berikan sing akeh gue bakalan rusak contohnya zakat contohnya apa zakat zakat mal zakat harta itu pin 10% 2,5% itu pun nek jumlah duwite wis gutul nisop nisop niku batas jumlah minimal wajib nobo zakat dan kalau sudah bertahan satu tahun 6B ditokakan pinten persen 2,5% gue gampang akan ngetung satu sewu satu sewu ini dari yang kena zakat tapi gue gampang akan ngetung 2,5% dari 100 ribu pinten 2,500 2,5% 2,5% 1 sewu ditokakan pinten ron ngewu 500 lebih banyak yang Allah minta atau yang Allah beri yang Allah beri lebih banyak ketika kita keluarkan 2,500 dari 100 ribu sisanya tesi pinten 97,500 berarti antara yang kita keluar dan yang kita tahan lebih banyak yang kita tahan nah yang 2,5% ron ngewu 500 genek orang ditokakan ngerusak duit kabian sesuatu yang harus dikeluarkan kok tidak dikeluarkan gawe penyakit sesuatu yang harus dikeluarkan kok tidak dikeluarkan gawe apa penyakit contohnya enak 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 ngule waruk bis antop bis apa maning bis waruk banget lah setelah itu besoknya kebelet biasa orang makan banyak terus apa kebelet apa kemudian ada diantara kita lah ajalah jadi tokakan leman-leman anusate kok apa seperti itu kalau panjenengan seperti itu apa akibatnya penyakit sesuatu yang harus dikeluarkan kok tidak dikeluarkan bikin apa penyakit termasuk zakat singloro setengah persen orang ditokakan rusak kabe yakin rusak semuanya rusak nopone ustad duitku tetap anyar kok bisa jadi rusaknya itu hilang tidak ada bekasnya karena banjir karena kebakaran karena kecelakaan dicolong wow bisa jadi seperti itu atau yang rusak itu berkahnya nopone rusak berkah alias hartan berkah nopone berkah masih ingat gak dulu kan saya pernah ngisi pengajian disini judulnya judulnya berkelalen apa manis disini kenapa judulnya kunci riski berkah berkah ini benten kali berkat berkah ini benten kali berkat berkat berkepungan gawa berkat berkat senes berkah itu maksudnya adalah manfaat dari riski yang kita makan itu kerasa ada sebagian orang riskinya banyak tapi manfaatnya sedikit ketika dimakan tidak membawa kesehatan malah penyakit ketika kita berikan kepada anak kita bukannya anaknya tambah manut malah tambah angel konsolat jeren kodisit supaya berangkat ngaji jeren ini apa bebah ini salah satu tanda-tanda bahwa riski kita ini tidak barakah maka Allah berikan kepada kita banyak Allah minta dari kita sedikit ini sholat zakat puasa nah ini puasa pinten pinten dinten 30 hari padahal Allah kasih setahun pinten dinten 360 hari padahal kita cuma disuruh puasa berapa hari 30 hari Ustaz kan masih ada puasa-puasa yang lain iya tapi kan boten boten wajib yang wajib itu cuma 30 hari ya sudah puasa zakat sholat haji haji pinten sekali seumur hidup itu pun kalau mampu kurang nampu wongkwe kakein alasan jenis 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 kakein wah mampu bucah-bucahnya pada rampung kuliah bis rampung kuliah jenis jenis mangkat pak haji jenis pada mojo desit bis mojo kakein takonim jenis jenis boten kakein pak mampu 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 nah alhamdulillah aku nonton putu mampu 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 mobil kakein lani kakein mampu subhanallah ya Allah kasih kita banyak Allah minta dari kita sedikit contohnya sholat puasa zakat haji kurang siji apa ya syahadat nomor siji malah ketinggalan kan rukun islam ada berapa ada lima syahadat sholat puasa zakat haji nah yang kesatu apa yang kesatulah syahadat apa artinya syahadat tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah berarti Tuhan siji Allah cuma minta kita menyembah satu saja Tuhan harus akeh penak nanti nyembah Tuhan akeh apa Tuhan siji siji apa akeh siji apa akeh siji temenan tapi kenyataannya ben laris malah Tuhan du dukun salah kita ini di dalam agama kita minta apa saja cukup sama siapa Allah minta apa saja minta rizki berkah mintanya sama siapa Allah pengen anak mintanya sama Allah pengen paninan kasil mintanya sama Allah pengen dagangannya laris mintanya sama Allah pengen husnul khatimah mintanya sama Allah orang bingung cukup satu saja kalau misalnya Tuhan kita banyak bingung keliru masing-masing punya spesialisasi jadi Tuhan yang pengen duit Tuhan anu pengen sehat Tuhan anu pengen apa Tuhan anu enggak tapi kita cukup satu Tuhan saja yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada berapa jawabannya tiga yang pertama apa ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih yang kedua antara doa yang belum dikabulkan dengan nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta banyak yang mana nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta yang ketiga yang Allah berikan kepada kita banyak yang Allah minta sedikit Alhamdulillah selesai pengajian kita pada siang hari ini ada yang bertanya silahkan monggo tentang zakat kalau misalnya kita punya duit ternyata sudah sampai ini sob katakanlah kita punya duit 30 juta kemudian sudah setahun berarti harus kita keluarkan berapa 2,5% pintan jajal 30 juta 2,5% aja jawab Akeh Maning berapa 750 ribu temenan padahal 30 juta 30 juta oh iya betul 2,5 x 3 750 ribu ternyata tahun depannya duitnya itu masih sampai ini sob lagi malah dan tambah apakah harus dikeluarkan zakat lagi itu pertanyaannya jawabannya iya jadi zakat itu selama uang sampai ini sob ya maka harus dikeluarkan zakatnya walaupun tahun demikian tahun berikutnya tahun berikutnya sampai sampai kapan nanti mati sampai kita meninggal dunia harus kita keluarkan zakatnya 2,5% 2,5% duitnya orang mungkin orang mungkin orang dermawan orang bakal melarat sing melarat wong sing medit orang yang pelit itulah yang akan miskin tapi kalau orang dermawan justru malah akan semakin berkah hartanya dan semakin banyak insya Allah tadi di belakang siapa ya kenapa kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa seseorang padahal bisa jadi doa tersebut ketika dikabulkan berakibat buruk kepada dia contohnya tadi bakul apa bakso contohnya bakul bakso Allah kabulkan akhirnya orang sholat masa Allah sayang sama dia padahal ketika dikabulkan malah jadinya tidak sholat satu hal yang perlu kita ingat manusia itu bisa milih atau tidak bisa milih manusia bisa milih hidup adalah pilihan kami kasih dia petunjuk kedua jalan jalan sing benar kalau jalan sing salah saget milih naubatan saget kita bisa milih jalan ke mejid atau jalan ke diskotik apa kita dipaksa supaya jalan kemana ke diskotik enggak kita bisa milih nah ketika Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa dia dia bisa milih untuk mencari tempat yang dekat dengan masjid kenapa dia tidak milih berarti itu bagian dari ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ketika mengabulkan doa dia tetap Allah sayang sama dia karena selain Allah subhanahu wa ta'ala goda dia dengan setan dengan nafsu Allah juga sediakan ustad Allah sediakan mubalik Allah sediakan kiyahi Allah sediakan teman yang baik Allah sediakan malaikat yang memberikan bisikan yang baik-baik tergantung kita mau ikut bisikannya siapa setan apa malaikat makanya kan kadang-kadang kita sering mau melakukan sesuatu maju mundur maju ya misalnya contohnya ada cewek apa cakep lewat bisikan yang pertama iman-iman kapan maning kesempatan rezeki itu bisikan yang pertama bisikan yang kedua itu kan ada pertempuran berarti kan kita ini bisa milih dan Allah itu sayang sama kita dua bisikan ini sama-sama dikasih sama Allah sama kita kenapa kau gak cukup satu bisikan saja itulah yang namanya uji uji kalau misalnya cuma satu bisikan saja malaikat toksing bisiki ya kabian melebu surga justru disitulah perjuangannya Allah ciptakan ada hidup ada mati untuk menguji kalian siapa diantara kalian yang amalannya paling baik itulah ujian akan tetapi ujian itu tidak lama paling pintar tahun sewitak tahun kalau kita lulus ujian sewitak tahun kita dapat nikmat berapa tahun pintar tahun sewu tahun sejuta tahun khalidina fiha abada ya abadi selama-lamanya dalam surga kayak gitu sayang gak Allah sayang jadi walaupun Allah kabulkan permintaan kita kita tetap bisa memilih dan tidak ada yang memaksa kita ya dan kita dikasih bekal bisikan kebaikan dari malaikat kita dikasih akal dikasih iman dikasih hati dikasih nurani itu semuanya adalah bantuan dari Allah untuk membimbing kita memilih yang terbaik dan toh kalaupun seandainya dia kalah dengan nafsunya sehingga melakukan perbuatan naksiat lalu masuk ke dalam neraka seandainya dia tidak melakukan perbuatan syirik masih tetap ada peluang untuk apa? keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga itu sayang atau tidak? sayang sudah masuk neraka masih boleh keluar selama tidak melakukan perbuatan syirik ya nonsehu kita cuba sampai disini pengajian kita semoga bermanfaat buat kita semuanya terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.